Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman bertemu lagi dengan Abah Ngaprak Oke di pertemuan kali ini kita akan membuat laluan kering teman-teman nih ini larunnya kebetulan semalam itu banyak temen-temen banyak larun dikarenakan musim penghujan itu suka keluar mereka teman-teman kita akan sangraya ini saya menggunakan dedak ya seharusnya saya menggunakan kasir-kasir halus tapi nggak ada saya gunakan dedak-dedak padi teman-teman seperti ini nanti kita masukkan ke situ ya larunya kita nyalakan dulu kompornya karena kompornya gak nyala kita pakai tungku aja ya nih saya nyalakan dulu apinya Oke teman-teman jadi nih apinya sudah panas dan kita tinggal masukkan dedaknya seperti ini teman-teman teman-teman kita tunggu panas kalau sudah panas kita masukkan larunya seperti ini kita masukkan larunya kita biarkan teman-teman supaya nanti larunya kering teman-teman nah oke teman-teman nih ini larunya udah kering ya tuh dedaknya juga udah warna hitam berubah warna nah berarti ini si larunya udah kering teman-teman bisa juga kita sentuh sayapnya teman-teman kalau sayapnya udah bisa copot dari larunya berarti itu sudah matang teman-teman kita coba sentuh udah mantap teman-teman tinggal kita saring teman-teman ini cara memisahkan dedak sama bulunya nanti kita saring pakai ini saya menggunakan apa namanya ya beboko lah tinggal kita saring teman-teman ini orang zaman dulu suka dibikin wajib teman-teman kalau nggak wajib dimasukkan ke dalam sup kacang teman-teman kalau orang-orang zaman dulu seperti nenek-nenek pokoknya orang zaman dulu lah suka dibikin sup kacang teman-teman kalau saya mau bikin pakan ikan canak ya teman-teman kebetulan semalam itu larunya banyak selain untuk pakan ikan canak juga bisa untuk pakan burungnya kalau kita keringkan seperti ini jadi lebih awet teman-teman kita remas juga biar bulunya lepas teman-teman ini kalau mau menggunakan dedak ya dedak padi itu harus kering teman-teman si dedaknya itu harus kering jangan basah ini saya saja basah tuh tadi kecampuran air jadi bergerinjil teman-teman kalau dedaknya kering itu ketika disaring seperti ini langsung terpisah teman-teman larunya sama dedaknya ini tuh banyak yang bergerinjil tuh jadi kita pisahkan manual aja yang besar-besar ini dedaknya gaang teman-teman hahaha put dia kita lemas-lemas lagi aja temen nih ini larunya udah bersih ya jadi seperti ini kalau penampakannya bulunya ketika sudah selesai di sangrai ini si bulunya udah pada jatuh ya dan udah kering juga ini larunya nah ini penampakannya temen-temen bulunya udah pada jatuh tuh dan larunya juga udah kering kalau kurang kurang kering biasanya saya ganti apanya kalau larunya kurang kering biasanya saya ganti urutnya teman-teman atau dedaknya sama yang baru ini juga ada dedak yang bergerung bergerinjil kayak gini nih ini tadi tadi dedaknya basah ya jadi pasti sangrai itu jadi kayak gini nih jadi diusahakan dedaknya itu harus kering teman-teman kalau dedaknya basah tuh jadi bergerinjil kayak gini nih jadi kita akan langsung masukkan ke dalam wadah teman-teman ini seperti ini biar awet ini bisa untuk pakan ikan cana ya teman-teman teman-teman saya buat untuk ikan cana saya bisa juga untuk burung ya kalau udah seperti ini jadi tahan lama juga tuh kita akan coba masukkan ke dalam wadah ya teman-teman ini lumayan tuh oke kita masukkan ke dalam wadah ini ini wadahnya teman-teman nih ini bekas pakat ikan ya oke tuh jadi seperti ini penampakannya teman-teman nih ini laron kering ala abah ngaprak teman-teman hahaha mantap masih ada sisa tuh kita masukkan ke botol kaca yang ini suaranya selamat menikmati ini dia laron kering kita masukkan ke dalam pulkasnya biar awet nah ini juga penampakannya gini ini untuk pakan ikan pakan burung mantap juga teman-teman oke mungkin dicukupkan sekiannya videonya jangan lupa like comment dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati